Assalamualaikum Sobat SPD Pada video kali ini saya ingin unboxing Dan sekaligus review Dari antena PX HDA7000 Sebenernya dari tahun 2019 Sudah ada ya PX yang misalkan 5000 terus kemudian 2020 Ada 5600 Itu juga sempat sih banyak subscriber Yang menanyakan minta di review Jadi tahun 2021 ini Nggak nanggung-nanggung ya Ini kiriman dari PX langsung yang versi Terbaru yaitu HDA7000 Oke nanti kita lihat Bagaimana kualitasnya Pertama kita unboxing dulu ya disini Dan ini Sob Ini adalah indoor Tapi indoornya kayaknya bukan sekedar Indoor kaleng-kaleng nih Jadi ini indoor-indoor yang bener berkualitas Antena indoor sangat berkualitas Seharusnya ya Jadi nanti kita cek bagaimana hasilnya Ini enaknya kita unboxing dulu aja ya Oke Sob jadi seperti ini Tampilan dari depannya ya Antena PX HDA7000 nya Jadi disini modelnya kurang lebih nanti Seperti ini ada tulisan 4K Ultra HD HD TV DVB T2 Untuk TV digital HD SD UHF VHF Dan tulisan Long Noise Banyak sekali disini ya Untuk fitur-fiturnya Jadi ada Echo and power saving juga nih Oke Kalau bagian sampingnya Seperti ini Kemudian bagian belakangnya Juga seperti ini Ini ada instruksinya ya Kalau sobat TV nya masih TV jadul Misalkan TV tabung kan belum ada digitalnya ya Jadi sobat bisa tambahkan STB digitalnya dulu nih Kemudian kalau TV nya sudah digital Atau smart TV Jadi bisa langsung colok ke TV nya Ini untuk spesifikasinya nih ya Untuk frekuensi range nya Sobat bisa lihat sendiri ya Kemudian ampli gain nya ini Lumayan besar Dari 26 sampai 30an DB Kemudian Dynamic range nya juga 48 DB Terus nanti pakai RF koaksial kabel Jadi kabelnya sudah koaksial Dan akan dapat seperti ini nanti Oke bagian samping satunya Seperti ini Bawah dan atasnya Seperti ini Ada tulisan TV TV lokal nih Di bagian atasnya nih ya Tulisannya gratis menikmati 30 channel digital Ya udah kita langsung buka aja Disini sih belum masuk MNC group ya Tapi harusnya sih sudah ada kok Kan kemarin kita sudah bahas ada Oke kita buka Bahkan kemarin di review digital terakhir Itu sampai 40 ya sob Coba kita lihat Dalamnya ini ada pelindungnya Jadi tadi dikirimannya itu Juga bubble wrap nya ada ya Di luarnya Kemudian ini dalamnya seperti ini Ini ada kabelnya lagi tuh Kita buka dulu Biar lebih jelas Jadi ini antena indoor Saya pertegas sekali lagi ya Tapi kalau sobat mau taruh outdoor Ya kita lihat dulu nih Takutnya nanti bisa konslet gitu kan Oke ini sepertinya Saya bukanya terbalik Tapi gak apa-apa Kita keluarin dulu aja semuanya Ini ada adapternya juga sob Oke ini dia Ini seperti adapternya tuh Jadi ini yang nantinya Masuk ke TV Ini antena yang ke atas Tapi kabelnya saya lihat Juga cukup panjang Ini coba kita cek Kira-kira berapa meter ya Mungkin nanti setelah saya ukur Saya tuliskan di deskripsi video ya Untuk spesifikasinya Dan nanti adapternya colok ke sini Ini DC 6V Oke sekarang kita cek Bentuk fisiknya seperti ini Jadi lebarnya itu 7 inch Itu dari sini ke sini Berarti ya 17,8 cm Dan disini Ini ada seperti bisa Untuk jalur kabel ya Kalau misalkan ke bawah Yang satunya Diteku ke atas Jadi sudah disetiakan jalurnya Kalau untuk bahannya ini Sepertinya plastik ya Sini juga plastik Karena kan dia nanti Dalamnya itu ada Seperti antena penangkap Disini seperti ada Ukiran-ukiran Apa sih namanya ya Struktur Waduh kebagusan struktur Bukan struktur ya Jadi intinya ada Lekukan-lekukan gitu lah Saya lupa namanya bahasanya apa Disini nanti ada sinyal indikatornya Jadi keren banget nih Kita bisa menempatkan Dimana sinyalnya yang terkuat Jadi ada Lambangnya disini Ini juga bisa ditekan tuh Jadi sinyal indikatornya Oke disini ada logo PX nya juga nih sob Jadi Mantap lah Ini seperti yang Memang bener-bener Udah kekinian banget sih Oke langsung aja Kita cek dalamnya Ada apa lagi ya Oke disini Sudah kosong Dan ini yang kita dapat Itu adalah Kitab Ini buku petunjuknya Buku petunjuknya Ya lumayan simpel ya Cuman ada sekitar Tuh Empat kotak kecil gitu Ini pemasangan Standar ya Sobat pasti udah hafal ya Padahal disini Ada penjelasan sinyalnya tuh Nanti yang biar kita bisa ngecek gitu ya Kalau sinyal yang bagus tuh Tiga bar atas Bawahnya lima bar Itu semua channel Diterima tuh Ini Oh ini adaptornya sob Jadi adaptornya seperti colokan HP ya Tadi lokasinya sih deket ke TV Jadi ya harusnya sih aman aja Dan ini kabelnya biasanya Satu sampai Satu setengah meter Atau biasanya panjang Dua meter Ini kayaknya panjang nih Oke ya Ini kayaknya mungkin Satu setengah meter Panjang banget Dan Ini adalah Oh ini namanya piecer Jadi bagusnya sih dibor ke tembok ya Biar kuat Dan ini piecernya dimasukin dulu Baru nanti dikencengin Pakai murubautnya ini Kemudian yang terakhir adalah Ini seperti dudukannya deh Kayak bracketnya gitu Coba kita pasang Kalau sobat mau ditaruh di atas lemari TV Misalkan jadi bisa pakai ini Kalau misalkan mau ditaruh di atas lemari Atau taruh di atas mana Kayak gitu ya Terus kita juga sambil bisa lihat sinyalnya Gitu yaudah Sekarang mungkin saatnya untuk kita tes ya Saya tesnya mungkin gak di studio ini Kalau di studio ini Kamarnya seperti di kamar bawah tanah gitu ya Kedap suara juga Karena udah dipasang peredam Jadi kita coba ke kamar yang memang Kamar pada umumnya gitu ya Tidak seperti kamar disini Oke sobat Jadi ini kita sudah di kamar sebelah ya Disini ada lambang sinyal Infonya sih Kalau atasnya 3 Terus bawahnya ya gak harus full gitu Ya segini juga cukup Misalkan itu lebih bagus daripada full Katanya kalau full terlalu berlebihan gitu sinyalnya ya Jadi mungkin ada sinyal pantulan Atau sinyal noise dari yang sekitar gitu Sehingga ini aja satu Ini digital ya ANTV digitalnya udah kebuka Padahal satu dan kita ada di indoor ya Di indoor dalam ruangan Oke Saya coba cari posisi yang sinyalnya bagus Di dalam ruangan ini Ya mudah-mudahan sih dapet ya Nanti langsung kita coba scan Sinyalnya dapetnya apa aja Oke sobat untuk percobaan pertama ini Ini saya taruh di atas lemari Ini on offnya bisa ditekan ya Disitu yang tombol pinggir kanan Tadi Ini dapet sinyal atas 2 Sinyal bawah 2 Jadi kita coba scan dapetnya berapa channel Nanti akan kita coba scan juga Di tempat yang berbeda Sekarang kita cek dulu Oke ini sedang saya scan Dua mode sekaligus ya Jadi analog dan digital Masih sekitar 60%an Kita sudah dapet 28 channel digital Sob Jadi ini di indoor ya Bukan di outdoor Dapet 28 channel digital Ini menurut saya udah luar biasa ya Karena Kalau misalkan di outdoor aja Itu agak stress gitu Misalkan gak dapet channel digital Sampai 30 Tapi ini di indoor aja Dapet 28 Ya menurut saya ini hal yang mudah gitu Jatuhnya ya Jadi gak terlalu beban Pusing, putar sana, putar sini Udah gitu kan Antenanya digeletakin doang tadi ya Di atas lemari Oke ini juga kayaknya Gak akan nambah lagi ya Nanti saya tunggu sampai 100 Kemudian kita langsung pindah posisi aja ya Jadi sementara ini mendapatkan 28 digital dan analognya itu ada Masih berjalan sih 14, 15 Oke ini sudah selesai Jadi totalnya 28 channel digital Dan 25 channel analog Dan sekarang langsung aja kita pindah posisinya Jadi ini biar sobat hafal ya Saya perlihatkan sekali lagi Ini bar sinyalnya itu 2 Ya atas 2, bawah 2 Coba kita pindah tempat lagi Kalau tadi kita letakkan di atas lemari sana Sob ini saya coba letakkan di lantai justru Karena sih ada di depan antena ya Jadi dia berkurang Sebenernya dia atasnya 1 Bawahnya itu 1, 2, 3, 4 Jadi antara 4 dan 5 Karena penip ini ya Ini on off Kalau mau mode hemat Dan ini mode sinyal Dia bisa full ke 5 Jadi kita langsung scan aja di dalam Tapi kan atasnya 1 ya Kira-kira bagusan mana nih Dengan yang tadi 2 dan 2 Kita langsung scan aja Jadi ini sorry Kalau cahayanya kurang terang Karena memang lokasinya bukan di studio ya Oke saat ini scannya udah mau berakhir ya Ini udah sekitar 90% Yang atasnya itu digital Dapat 26 Ya berarti yang tingkat Sinyal atasnya itu Makin besar makin bagus ya Kalau yang bawah itu ternyata ya Tidak begitu pengaruh gitu Jadi disini sobat bisa lihat Digital dapat 26 Terus analognya masih berjalan Ini masih di angka 27 sih Jadi Lebih banyak tadi ya Lebih banyak 2 Karena sinyal bar atasnya itu Ada 2 soap Nah ini totalnya 26 Dan 27 Kalau gitu kita cari tempat Lokasi yang sinyalnya mungkin bisa 3 ya Ada gak ya di tempat ini Yaudah saya coba cari dulu ya Ke soap ini saya ingin memindahkan Posisi antenanya ya Jadi ini sebenarnya barnya 5 Kalau saya gak di depan kamera tuh Seperti itu Tapi dapatnya hanya 26 channel Jadi kita lebih butuh Yang bagian atasnya itu Sinyalnya 2 gitu Walaupun bawahnya cuma 1 atau 2 Oke kita coba pindah Ini sinyal atasnya 2 Dan bawahnya 1 Jadi sebenarnya tadi saya sempat Dapat yang 3 gitu Tapi setelah saya cari lagi Malah hilang Jadinya Gak apa-apa kita tes Yang sinyal atasnya 2 Dan bawahnya 1 Gimana hasilnya ya Jadi ini langsung aja Kita scan lagi Jadi kalau sobat tadi lihat ya Itu antenanya saya sangkutin Di atas Apa namanya Besi Hordingnya Oke ini sudah sekitar 93% berjalan ya Dan digitalnya malah Dapat 38 Oke jadi semakin kita paham ya Sinyal yang bawah itu Sepertinya noise Jadi semakin banyak itu Semakin banyak noise Jadi Ini totalnya kita dapat 38 TV digital Dan 29 TV analog Saatnya kita cek Ini rekor loh Indoor Di tempat saya dapat 38 rekor Karena outdoor aja Sobat tau sendiri ya Kemarin sampai pusing-pusing saya Shootingnya sampai seminggu bahkan Oke ini langsung aja Kita close Terus kita cek Satu per satu Siarannya Ini dari siaran digital ya Udah otomatis Gak apa-apa Langsung ke digital aja nih ANTV Nomor 1 Kemudian kita lanjut Ini Badar TV Kemudian BBS TV Jakarta Berita 1 HD Berita 1 World BN TV Ini siarannya Jam 15 Sampai 21 Doang ya Ini udah malem Saya syutingnya CNBC Indonesia CNN Indonesia DAI TV Gramedia TV Inspira TV Jack TV Ini sebenernya Gambarnya bagus banget ya Stabil ya Ini karena memang Kamera saya Dan pencahayaan Ruangan ini yang gelap Jadinya gambarnya Agak bergetar Jawapos TV Kompas TV Magna Channel Metro TV HD Metro TV yang biasa ya Tadi yang HD Sekarang yang biasa My TV HD Nusantara TV Oke ini Opus TV Kesekan Tapi gambarnya Kayaknya belum Udah siaran Tapi belum ada gambarnya Karena ada bintik-bintik gitu tuh Kalau dari Saya lihat langsung sih Kita skip Service 2 Ini sama Belum ada siarannya Sport 1 Tempo TV Trans 7 HD Trans TV HD TV MU udah tutup juga Malem-malem TV One Digital TVRI 3 TVRI 3 lagi Ini Kanal 3 TVRI DKI Biasa ya Penguasanya banyak banget Ini TVRI Ini TVRI Jabar TVRI Nasional TVRI Nasional lagi Mungkin ada 2 pemancar yang ketangkep kali ya Di Depok ya TVRI Sport HD TVRI Sport HD lagi UG TV Oke sudah habis Nah ini siaran yang lokalnya Ini dia Kita cek satu-satu ya Ini RTV Ingat ya Sebagian itu pantulan yang kita dapet di sini ya Kalau sobat nonton video sebelumnya sudah paham Ini Kompas TV Ini CTV Ini Net HD Eh ini Net TV Analog Ini KTV Trans TV Ainews TVRI O Channel Jadi lumayan bening sih Walaupun Nah ini yang double begini nih Biasanya ini agak parah gitu Ini MNC TV TVRI Indosiar Seperti biasa ya Lumayan bening Terus ini Eh ini Ini RCTI Sedikit bintik-bintik ya Ini bisa ya Rubah antenanya dikit Arahnya dikit ya Untuk memperbaiki SCTV GTV Ini biasanya pantulan yang parah begini ANTV Trans 7 RCTI pantulan Yang tadi yang beningnya GTV yang aslinya kayaknya ini Karena lebih bening dari yang sebelumnya Oke ini SCTV pantulan Karena sudah ada yang aslinya Ini TV1 asli Ini Jack TV Oke Ini apa nih ya Tidak terbaca ya sudah Kita skip aja Ini channel apa Ini bening sih Cuman saya tidak Oh ini Metro TV Ini ANTV pantulan Tadi udah kalau gak salah Yang di depan Yang beningnya Ini DAI TV Kemudian ini MNC TV pantulan Ini DAI TV lagi Wah nalau kok cukup banyak ya Ini blank Oke ini sudah habis kayaknya Sisanya pantulan semua Dan kembali ke digital lagi Oke sob itu tadi videonya Sudah lihat ya Jadi ternyata Ini sinyal ya Di ruang bawah tanah saya Anggap aja ini ruang bawah tanah ya Karena atasnya dark Dan ya sobat tau sendiri Perdam di mana-mana gitu ya Disini sinyalnya minim banget Jadi kita lebih kepada Sinyal yang atas ini Dari percobaan kita tadi Di saat sinyal atasnya itu 2 Dan bawahnya 1 Itu ternyata Lebih bagus daripada Yang atasnya 2 Bawahnya 2 Atau bawahnya 3 Jadi yang bawahnya 1 Ini sepertinya noise ya Kalau ini aja Saya mau ada pintar depan gini Biasanya makin banyak tuh Sinyalnya sob tuh Sobat bisa lihat Jadi sepertinya Yang bawah itu noise Misalkan sinyal yang berlebih Atau sinyal pantulan Yang terlalu banyak Mengganggu Jadi yang bagus itu Justru yang bagian atasnya ini sob Jadi atasnya 3 Bawahnya 1 Itu udah bagus banget Harusnya semua channel Karena sayangnya di tempat saya ini Yang depok Yang kehilangan gedung-gedung tinggi Pohon tinggi Terus ada gudang lajara juga ya Bisa lihat video-video sebelumnya Dimana saya masang antena outdoor aja Bisa makan waktu Sampai seminggu loh Untuk dapetin channel-channel Jadi minimal tuh Ya 1-2 hari gitu Bisa sampai 2 hari Untuk dapetin kemarin MNC Group Dan ini Cuma di indoor sob Itu dapet 38 channel digital Jadi beda tipis ya Sama yang outdoor saya ya Ini kalau ditaruh outdoor Mungkin hasil lebih Wow gitu ya Sayangnya ya Kabelnya ini Panjangnya itu Saya ukur sekitar Hampir 4 meter 3-4 meter deh Kabel antenanya Terus kemudian ya Jadinya agak susah Kalau saya taruh outdoor gitu Sob Tapi tadi sobat bisa lihat ya Saya taruh lantai aja Dia juga udah dapet channel digital 20-an gitu Jadi yang menurut saya Ini udah cukup oke banget Sebagai antena indoor ya Jadi udah lumayan UHF-nya lumayan Digital-nya juga lumayan Kalau saya ya Mendingan nonton digital aja Daripada analognya Oh iya ada sedikit yang Saya ingin rawat disini ya Tadi saya menyontohkannya terbalik Jadi pemasangan ini ya Ini bawahnya tuh Ada seperti karet gitu ya Tadi saya masangnya terbalik Jadi dia bisa dipasang terbalik Tapi kayaknya Ini Kalau untuk digletakin sih aman Tapi kalau untuk digantung Ini gampang banget lepas Jadi kalau misalkan sobat Mau gantung Gantungnya disini aja nih sob Jadi biar aman gitu ya Terus kalau misalkan Seperti tadi ya Pengen digletakin Ya digletakin aja gitu Kalau saya sih tadi ya Lebih nyaman Kalau emang Bagusnya digantung Digantung aja Tapi kalau di atas lemari Ya digletakin Seperti ini sob Oke Akhir dari kata Saya mengucapkan terima kasih Untuk PX yang sudah Mengirimkan produknya nih Untuk diuji coba Di satelit parable depo Jadi kalau menurut sobat Untuk informasi HDA 7000 ini Berguna Menambah wasan sobat Silahkan di like Dan yang belum subscribe Ya terserah ya Mau subscribe atau tidak Oke Sampai jumpa kembali Salam sobat SPD Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax